Ratusan siswa-siswi sekolah dasar dari berbagai sekolah menggelar doa bersama serta melakukan tabur bunga di Monumen Lubang Buaya Cemetuk, Desa Kecamatan Seluring, Banyuwangi pada Senin pagi. Salah satu siswa, Ayunda Raisa Putri Zamzani mengaku, baru pertama kali datang ke Monumen Lubang Buaya. Dengan didampingi Dewan Guru, ia bersama teman-temannya menggelar doa bersama dengan tujuan untuk mengenang para korban keganasan pengikut gerakan separatis PKI. Selain itu, mereka juga membuat observasi tentang Monumen Lubang Buaya dari relief yang tergambar jelas tentang kekejaman PKI yang nantinya observasi tersebut akan dijadikan laporan kepada Dewan Guru. Siswa juga diajak untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri sejak didik sebab bagaimanapun sejarah tak boleh dilupakan. Dengan cara ini, para guru berharap anak didiknya bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian di masa lalu. Di sini sama teman-teman dan guru-guru, dan di sini kita juga mau pilih berdoa bersama dan tabur bunga, hingga observasi juga. Ini tahu tempatnya, tempat apa? Tempat Lubang Buaya. Lubang Buaya. Ini bukas pemakaman jendral yang dibunuh oleh PKI. Ayunda sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali. Bawa bunga, buku yasin juga. Bawa bersama dan tabur bunga. Tabur bunga, ya. Apa yang Ayunda dapatkan dari lelep itu? Bawa pelajaran dari malam ini. Bawa kekejaman PKI. Digambarkan? Digambarkan. Membunuh para jendral-jendral Indonesia. Berdasarkan sejarah, Monumen Lubang Buaya Cemetuk menjadi tempat 62 jenazah anggota GP Ansor yang menjadi korban kekejaman gerakan separatis Partai Komunis Indonesia atau PKI. Luaslah hanya sekitar 500 meter persegi. Lokasinya di tengah perkampungan yang mana di tempat ini terdapat tiga lubang sekaligus dijadikan makam. Masing-masing satu lubang besar berukuran 2 x 7 meter. Ponon menampung sebanyak 42 jenazah, sedangkan dua lubang lainnya berukuran 2 x 3 meter. Masing-masing berisi 10 jenazah.